Kepala Otorita Sebut 209 Investor Minat Investasi di IKN Jakarta, Kompas.com Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono menyebutkan, sebanyak 209 investor telah menyatakan minatnya berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru Nusantara IKN yang terletak di Kalimantan Timur, melalui Letter of Interest Loy. Namun dari jumlah tersebut, ada 36 investor telah meningkatkan statusnya. Sudah cukup banyak Letter of Interest yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN. Jumlah per hari ini 209 Loy, katanya dalam keterangan pers dikutip dari Khan Al-Youtube Sekretariat Presiden. Senin 15 Mei 2023, dari Letter of Interest 209 itu, sekitar 36 sudah menandatangan inondisclosure agreement 10-daya. Jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail. Karena data-data sudah kita pertukarkan dan selanjutnya biasanya kunjungan ke lapangan. Lanjut Bambang, kemudian lanjut dia. Para investor ini akan membuat studi kelayakan, lalu rencana bisnis yang akan diambil. Untuk realisasi investasinya sendiri, kata Bambang, memang memerlukan proses yang panjang. Ini memang memerlukan waktu tetapi saya dengan Pak Donywakil Kepala Oik tadi diminta agar lebih mempercepat proses ini, agar bisa terrealisi rapa apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Ucapnya, selain itu, untuk alur proses investasinya, otorita IKN mendapatkan mandat untuk membentuk satu pintu yang di dalamnya terdapat kementerian atau lembaga terkai. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan DJP Kemenkeu. Jadi tadi diputuskan apa-apa yang menjadi masalah investasi ini, kami diminta untuk membuat satuan stoppe-sope yang akan juga diikuti oleh kementerian atau lembaga. Jadi satu pintu saja, nanti investor masuk. Jelas Bambang. Berdasarkan data OIK, terdapat 200 calon investor yang menyatakan minat lewat LOI. Sebanyak 32 LOI tertarik berinvestasi di bidang barang dan jasa 23 bidang teknologi dan 23 bidang energi. Selanjutnya, 21 LOI bidang infrastruktur, 16 LOI bidang perumahan, konsultan, dan fasilitas pendidikan, 13 LOI bidang utilitas, 12 LOI di bidang medius, dan 10 LOI bidang pengelolaan limbah. Kemudian, sebanyak 7 LOI bidang fasilitas kesehatan, 4 perkantoran dan konektivitas, dan terakhir 3 LOI bidang zona industri. . . .